Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ya Allah Hari ini kami berpisah dengan anak-anak kami Anak yang sangat kami cintai Anak yang sangat kami sayangi Anak yang sangat kami jambakan kesuksesan dan kehebatannya Maka ya Allah Sukses-sukseskanlah anak-anak kami Jadikanlah mereka anak yang beriman dan berakhlak mulia Dan berperestasi Allahumma jajal beletana Beletan indonesia Beletun طيبة وربun gafur Allahumma jajal beletana Beletan mutmainta وسائر بلاد المسلمين عامة لرحمتك Ya عزيز Ya غفار Allahumma Rabna Wala tuhamilna Ma la tata Tana Bih Rabna Wala tuhamilna Ma la tata selamat menikmati selamat menikmati baiklah rapa ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala sungguh indah suara mengaji itulah lantunan Al-Quran mari kita dengarkan sambutan Pak Jumani sekaligus kata perpisahan kepada Pak Jumani di persenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah seluruh siswa kelas 6 dan hadirin yang berbahagia pertama sekali kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah hirofil alamin pada pagi menjelang siang ini mungkin cuaca yang sangat panas kami panitia mohon maaf karena penempatan tenda yang kurang pas jadi Bapak dan anak-anak sekalian yang hadir pada pagi hari ini kurang nyaman dengan keadaan ini sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sholawah dan sadar anak-anak kami tetap semangat untuk mengejar cita-cita dan impian anak-anak kami semua mudah-mudahan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleha berbakti kepada kedua orang tua insya Allah kepada negara dan agamanya amin amin joroban alamin kata sambutan atau laporan panitia dan mewakili wali murid kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan tudur kata yang kurang pas mohon maaf sebesar-besarnya bila itu fikir lidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi telah disampaikan sambutan dari ketua panitia sekaligus kesan dan pesan dari mewakili wali murid kelas 6 semoga apa yang disampaikan berbekas rakyat kepada kita dan juga kepada anak-anak kita yang akan meninggalkan sekolah ini semoga anak-anak kita sehat walafiat sampai ke ujung hujian selanjutnya bapak-bapak rahmatullah suhanahu wa ta'ala soal hujian tidaklah susah susahnya karena banyak bermain kita dengarkan sambutan kepala sekolah oleh bapak ustaz haji supriyadin disilahkan rahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah yang sama-sama kita hormati bapak ketua yayasan al-muslimin dumai yang pada kesempatan ini diwakili oleh bapak ketua tiga yaitu bapak haji yarmon mpdi dan juga yang sama-sama kita hormati bapak ibu pembina pengawas yayasan al-muslimin dumai dan juga yang sama-sama kita hormati bapak kepala sekolah TKIT SMPIT plus dan juga bapak kepala sekolah SMA IT al-muslimin dumai yang sama-sama kita hormati bapak ketua komite SDIT jamiatul muslimin insyaallah bapak dokter rasidi mpdi dan juga bapak-bapak ibu-ibu tamu undangan yang kami hormati bapak-bapak ibu-ibu majelis guru karyawan dan karyawati yayasan al-muslimin dumai dan juga yang kami sayangi anak-anak kami siswa-siswi muslim dan muslimah kelas 6 SDIT jamiatul muslimin dumai alhamdulillah alhamdulillah wa syukur lillah pada pagi hari ini kita masih dapat meluangkan waktu kita menghandiri undangan kami yaitu acara perpisahan SDIT kelas 6 jamiatul muslimin dumai mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siap pada pagi hari menjelang siang ini mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala salawan beriringkan salam kita haturkan kejujungan kita uswatun hasanah kita yaitu Rasulullah s.a.w yang berlaku yang berikan apresiasi yang sebesar-besarnya ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh panitia baik ia panitia dari kalangan wali murid ataupun panitia dari majelis buruh dan juga seluruh majelis buruh SDIT jamiatul muslimin dumai yang ikut berpartisipasi demi kesuksesan acara kita ini mudah-mudahan itu menjadi sebuah amal soleh nantinya di sisi Allah s.w.t amin ya rabbal alamin kemudian yang kedua untuk menginformasikan kepada wali murid kami terkhusus buruh kelas 6 terkhusus wali murid kelas 6 yang mana telah disebutkan oleh pembawa acara tadi insyaallah anak-anak kita akan menghadapi dua ujian lagi dua ujian tersisa yang pertama adalah ujian daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 26 dan 27 kemudian ujian sekolah ataupun disebut dengan ujian nasional dulunya ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 16 dan 17 Mei jadi kita mohon dengan sangat partisipasi wali murid kita karena kesuksesan anak kita ini tidak lain dan tidak bukan ada di belakang mereka sosok seorang buruh ada di belakang mereka sosok seorang tua yang hebat yang mendukung mereka yang memberikan motivasi kembangan kita intinya adalah bahagiakanlah orang tuamu dengan kesuksesanmu ataupun dengan cita-cita yang kamu cita-citakan raihlah kita-citain ini adalah salah satu yang dapat memenggakkan ataupun membahagiakan kedua orang tuamu itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya akhirul kalam ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirul kalam ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara selanjutnya makan lontong pakai sayur togi dimakan pakai jamuan mari kita jemput ketua komite untuk dapat memberikan kata sambutan disilahkan kepada bapak dokter dan sini di rumah kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati yang saya hormati ketua yang berbahagia ini yang saya hormati ketua yayasan pendidikan al muslimin dumai yang dalam hal ini diwakili oleh ketua tiga bidang KBH dan bumrof Bapak Haji Biarmon dan juga hadir bersama kita pengurus yang lain dan juga pembina penasehat tampak oleh kita ada Ibu Hajah Zumiyati Ibu Hajah Puni Ibu Winda dan juga yang lainnya termasuk orang tua kita di belakang kemudian yang kita hormati dan juga perlu kita sampaikan rasa hormat ini kepada Bapak-bapak Dewan kita ini Bapak Edi dari Komisi 1 DPRD Kota Dumai Selamat datang Bapak Bapak dari DPRD Bengkalis bagian Komisi 2 Bapak Zamzami Terima kasih Bapak sekalipun mungkin sebagai wali murid namun bagi kami sebagai komiten juga wali murid Bapak hadir mungkin juga sebagai anggota Dewan yang saya cintai dan juga yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan seperjuangan ke pengurusan Komite Sekolah SDIT Jaminatul Muslimin Dumai kami sebutkan nama-nama beliau yang termasuk dari anggota 9 Komite Bapak Haji Yusril Idris SE beliau selaku Ketua Masih Muslimin ada Bapak Datuk Yus Rizal ada Bapak Johan kemudian Pak Nepri yang bertugas di Dinas Pendidikan Kota Dumai kemudian Ibu Haji Rautah Ibu Reni Ibu Neli yang hari ini beliau pindah Bapak Misili di Duri kemudian juga termasuk Ibu Rautiah itulah 9 dari termasuk kita sebagai pengurus komite di SDIT Jaminatul Muslimin Dumai kemudian yang saya hormati Panitia Perpisahan siswa kelas 6 SDIT Jaminatul Muslimin Dumai dan anak-anak kami cintai dan sangat kami sayangi semoga kesuksesan dan keberhasilan itu untuk anak-anak semuanya amin pujian syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tak henti-hentinya selalu kita panjatkan kehadirannya semoga keberkahan keretaannya selalu dicurahkan kepada kita dan hari ini dapat kita rasakan hingga kita bisa berkumpul di lapangan SDIT Jaminatul Muslimin Dumai untuk hadir dalam rangka perpisahan siswa kelas 6 SDIT Jaminatul Muslimin Dumai mudah-mudahan rasa kebersamaan ini selalu bisa kita jaga sampai akhir hayat maka sadar ketika saat sadar cepat-cepatlah ditutup dengan walaikum salam itu karena kalau lama nanti cukup panjang itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan pada hari ini mudah-mudahan semuanya kita hadir selalu mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan segala sambutan dan juga pengarahan nanti ataupun yang sudah berlalu dapat kita jamkan bersama untuk memajukan sekolah kita untuk masa-masa yang akan datang itu saja mungkin akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang saya hormati yang saya hormati bapak ibu majlis guru SDIT muslimin dumai di bawah pimpinan Pak Haji Subriyadir kemudian bapak ibu dari Dewan Pembina Yayasan al muslimin dumai yang berkaitan hadir pada hari ini kemudian kepada yang saya muliakan bapak ibu orang tua dari siswa kelas 6 bapak ibu panitia yang sudah berkutus lumus untuk terselenggaranya kegiatan kita pada hari ini dan terutama sekali kepada anak-anak kami siswa kelas 6 SDIT al muslimin yang pada hari ini kita ramaikan acara untuk mereka sebagai satu event kegiatan akhir mereka di sekolah ini pertama sekali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan kesempatan kesehatan kekuatan untuk melanjutkan pelaksanaan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah di permukaan bumi ini dan tentunya tentunya dalam rangka persiapan kita untuk mencapai titik akhir yang namanya husnul khatimah kita di muka bumi ini kemudian segala kekurangan itu yang bapak ibu lihat dalam penjelenggaran pendidikan di muslimin ini tolong sampaikan kepada kami dan kalau ada nilai-nilai yang sudah baik tolong sampaikan kepada anggota masyarakat yang lain itu aja di bawah kami dan berkali atas kekurangan selama ini kami mohon dimaafkan dan terakhir saya akhiri kata sambutan ini dengan Pulau Kirian Pulau Cetrewasi sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bapak ibu dengan berakhirnya sambutan dari Yayasan Al-Muslimin Lumai maka berakhir pulahlah acara pembukaan kita dalam rangka perpisahan siswa-siswi kelas 6 SDT Jametul Muslimin Lumai tahun pelajaran 2016-2017 kita akhiri dengan sebuah bantuan lagi bapak ibu makan nasi pakai ikat teri makan bersama di halaman saya Salman mengundurkan diri salah dan janggal mohon dimaafkan akhirul kalam Assalamualaikum Assalamualaikum